Monogatari wa Suzuku Terutnya pakai strategi dan gak kuat-kuatan jurus I like it Sebelumnya aku selalu berpikir Ragna terlalu overpower Nyentuh naga dikit langsung beku Dan modern naganya Kelemahannya cuma kelelahan dan umur singkat mungkin But it's still too overpower Berada episode keempat Buset Naga yang diburu juga tak kalah gilanya Terutama ultimatia yang bisa mainin waktu Ragna pasti kalah setelah jir Kalau ketemu langsung Tinggal nyetap waktu Terus dihantam benda tajam atau berat Kelar dah Ragna Damn Ultimatia tampang dan sikapnya mulia Tapi pikirnya Sadish Saya suka dragon number one Pengen tahu bagaimana taktik Crimson Dalam mengalahkan ultimatia Next episode Kalau gak nyeritain Leo ya Lanjut Ragna ke ibu kota pasti Akhirnya Raimon keluar Tapi sayang Dia kok boleh sekolah terus ya Terlalu nekat Namun Omika yang mengajak Raimon Tiap hari membuatku sadar Kalau dia keras kepala sih Pertanyaannya Kenapa telepati dahi Jadi hal yang umum Di antara Omika Yu dan Haruno Jadi penasaran bagaimana Raimon yang mengetahui Hal itu sikapnya bagaimana Weka 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 Di episode ketiga kali ini Aku mulai merasa Omika Seperti anak kecil ya Polos Angan-angan besar Cengeng Terus Raimon kebalikannya Omika Tegas Pemarah Impian masih bisa digapai Karena pengen buat robot Ketika mereka berdua bertemu Raimon memang marah terus Lalu Omika apa Gak nangis terus Butuh penenang Seperti Haruno Memang hubungan mereka ini Itu ajalah Sesuai umur dan pengalaman Shai kalah jauh Dibanding Stardust Yah itu memang Hal yang normal Di dunia nyata Tapi karena ada Karakter baru mencuri Yaitu Lady Black Mau geluk lalu Hasilnya separa Apapun yang pasti Isi buat disembuhin Masalahnya dalam Kehidupan pahlawan Mental shai Angin-angin anjir Kalau terdesak kuat Tapi mau melangkah Persiapannya lama Harus lewati malu-malu Atau dipukul dulu Baru bangkit Jadi aku berpikir Motoceramah saat Gelut menguntungkan shai Sekian dari ku Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye